Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Di video kali ini, aku mau membahas mengenai fakta menarik ayek-ayek. Satwa unik yang berkerabat dengan manusia. Ayek-ayek merupakan salah satu-satu asli Madagaskar. Mereka punya tampilan super aneh, antara lucu dan mengerikan guys. Awalnya, para peneliti sempat dibuat bingung. Jenis hewan apakah ini? Saking uniknya mereka dibuatkan kuadil biologi tersendiri loh. Yuk kita simak 5 fakta unik ayek-ayek berikut ini guys. Satu, berkerabat dengan manusia. Siapa yang menyangka kalau ayek-ayek ternyata tergolong primata? Itu artinya, satwa unik ini dengan nama ilmiah Dau Bentonia, Madagaskar, Riensis ini berkerabat dengan manusia. Wah, gak kebayang ya guys, kalau misalnya kita bisa bersahabat atau berteman dengan hewan satu ini. Di urutan kedua, ayek-ayek ternyata sebagai hewan primata nocturnal terbesar di dunia. Nah, di antara primata nocturnal yang ada saat ini, ayek-ayek merupakan yang terbesar di dunia loh. Dicatat di National Geographic, rata-rata ayek punya panjang sekitar 35,6 sampai 43 cm. Dengan ekor yang bisa lebih panjang. Dari tubuhnya yakni 56 sampai dengan 61 cm. Wah, gak kebayang ya guys, besar ayek-ayek seperti apa. Di urutan ketiga, rupanya ayek-ayek masuk keluarga biologi tersendiri. Kok bisa sih? Beberapa keunikan dari karakteristik khas ayek-ayek membuatnya digolongkan. Dalam keluarga biologi tersendiri. Yang bernama Do Bentoni Dae. Di keluarga biologi inilah ayek-ayek jadi satu-satunya spesies yang masih hidup. Karena saudaranya diperkirakan telah punah selama seribu tahun yang lalu. Gak kebayang ya. Gimana panjangnya dan juga gimana lamanya. Dari saudara-saudara yang sudah punah pada seribu tahun yang lalu. Di posisi empat ada jemari panjang yang khas. Tangan ayek-ayek memiliki jemari panjang yang kurus. Yang membuatnya terlihat seperti laba-laba. Biarpun terlihat mengerikan, jemari panjang ini sangat membantu saat ayek-ayek mencari makan. Di posisi lima, gak mau ketinggalan nih gengs. Ternyata ayek-ayek menggunakan ekolokasi saat mencari makanan. Hmm, kira-kira ekolokasi itu apa ya? Ekolokasi, ternyata gak cuma digunakan oleh kelelawar, lumba-lumba, dan burung walet saja. Ayek-ayek juga bisa lho. Mereka jadi satu-satunya primata yang menggunakan ekolokasi untuk mencari makan. Nah, itu tadi guys. Penjelasan dari beberapa fakta unik dan juga menarik dari ayek-ayek. Satwa unik yang berkerabat dengan manusia. Setelah menontonan ini, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi dan juga video menarik lainnya guys. Terima kasih.